Intro Timnas Vietnam berhasil meraih hasil meyakinkan pada lega keduanya di Piala AFF 2020. Dalam lega kedua tersebut, Timnas Vietnam menghadapi tantangan dari Malaysia pada hari Minggu 12 Desember 2021. Sejak menitawal pertandingan yang digelar di Stadion Bistan Singapura tersebut, Timnas Vietnam memang lebih banyak melancarkan serangan. Malaysia sempat beberapa kali mendapat peluang apik untuk mengejar ketertinggalannya dari Vietnam. Kerudukan 3-0 pun untuk kemenangan Vietnam bertahan hingga wasit meniupkan peluik panjang. Dengan hasil tersebut, Malaysia mengalami AFF 2 kali lipat. Pasalnya tim berjudul harimau Malaysia itu harus menerima kekalahan tergusur 2 kali di kelas main grup B, yakni oleh Vietnam dan Timnas Indonesia sekaligus. Posisi puncak kelas main itu kemudian direbut oleh Timnas Indonesia yang berhasil membantai Laos dengan skor 5-1 pada hari Minggu 12 Desember 2021. Setelah laga tersebut, Timnas Indonesia naik ke puncak kelas main karena unggul secara jumlah gol, yang disembilan dibanding Malaysia yang mencetak 7 gol. Terima kasih telah menonton!